Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel teknisi HP Panwa dalam tutorial perbaikan handphone kaya pada pertemuan kita kali ini kembali saya kedatangan servisan pada tipe Samsung yaitu a10s yang mengalami kerusakan di bagian charger atau pengisian baterai ya Nah jadi ini adalah Samsung Galaxy a10s nah disini saya tengok ya temen-temen ternyata konektornya ini di bagian pinnya itu ada yang terlepas ya atau bengkok ya jadi disini saya akan memberikan tutorial cara perbaikannya sebenarnya sih mudah saja ya sahabat teknisi HP Panwa untuk permasalahan handphone seperti ini jika pada saat Anda mengecas itu mengalami patah seperti ini tinggal beli satu kepingan nya atau diganti se-satu set ya itu bisa pasang sendiri tanpa menggunakan solder ataupun blower nah jadi disini saya akan memberikan tutorial cara mengganti konektor chestnya ya Hai Oke pertama kita lepaskan bagian back cover belakangnya terus yang selanjutnya ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banwa kita menuju ke bagian papan PCB bagian bawah ya kena setiap handphone itu kalau untuk model model-model sekarang ya itu ada papan PCB bagian bawah ya yang terhubung dengan papan mesin bagian atas menggunakan fleksibel ya biasanya seperti itu oke kita buka dulu baut-bautnya ya sahabat teknisi HP banwa lama sekali saya tidak berbincang-bincang sambil servis memberikan keterangan seperti ini dikenakan banyak kesibukan ya jadi kita update pun disempat-sempatkan sahabat teknisi HP banwa ini kebetulan lagi santai sambil tiduran jadi kita bisa mengisi suara dari tutorial videonya ini tanpa saya skip ataupun dipercepat ya perbaikannya kurang lebih 10 menit ya 12 menitan ya sahabat teknisi HP banwa jadi saksikan sampai selesai jangan diskip-skip ya agar teman-teman tahu real cara perbaikannya oke bagi kawan-kawan dan sahabat teknisi HP banwa yang baru saja bergabung atau baru saja buka channel saya ini baru ketemu sudi kiranya menekan tombol subscribe-nya di like bisa dan di komen juga biar kita saling ini ya saling berbagi cara kalau saya ya kebisaannya ya cuma memberikan tutorial perbaikan handphone sederhana seperti ini Nah ini dia teman-teman konektor casnya baru saja saya lepaskan bagian tutup tutup bagian bawahnya ya ini konektornya sudah terlepas Oke kita langsung saja lepaskan pada soket fleksibel bagian bawah dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk melepaskan hati-hati melepaskan soket antennya ya Nah setelah itu kita cari pada konektor cas yang sama persis Oke sepertinya ini ya sahabat teknisi HP banwa nah ini yang tadi saya bilang ya teman-teman jika tidak mempunyai solder ataupun tidak mempunyai blower teman-teman bisa pesen langsung satu kepingan seperti ini karena disini berhubung saya tidak punya adanya cuma konektor casnya saja jadi disini saya akan lakukan pelepasan pada bagian konektor casnya dan juga nanti kita pasangkan yang baru seperti biasa kita jepit dengan penjepit papan PCB seperti ini ya sahabat teknisi HP banwa oke nah caranya eh kita kesampingkan ya mohon maaf ini salah peletakannya saja kita pindahkan agak kesamping nah setelah itu kita siapkan blower ya sahabat teknisi HP banwa untuk melepaskan sisa dari konektor casnya ya karena tadinya memang sudah terlepas ya untuk bagian konektornya lalu kaleng untuk kakinya itu ya masih menempel di lubang PCB nya jadi kita tambahkan sedikit fluk dulu ya sebelum melakukan pelepasan konektor casnya nah ini untuk tegangan blower nya saya seperti biasa memakai di tegangan 3,5 atau 3,7 ya untuk blower quick yang saya pakai nah ini langsung terlepas teman-teman nah tahap selanjutnya yaitu kita akan bersihkan dulu ya sahabat teknisi HP banwa yaitu kita bersihkan bagian lubang yang ada di papan PCB nya sisa bekas dari konektoritas yang tadinya kita lepaskan panaskan ujung solder untuk melemahkan timahnya ya lalu kita gosok-gosok seperti ini ini tadi kita tambahkan fluk ya jangan lupa tambahkan fluk agar mudah merapikan nah jadi kaki-kakinya itu kita solder ya dan di konektor casnya juga untuk pinnya yang 5 itu kita olesi dengan timah yang sudah kita cairkan nah ini jangan sampai berdempetan ya atau menyambung antara pin yang satu dengan yang lainnya nah oke ya selanjutnya kita tambahkan fluk lagi di konektornya agar nanti pas kena panas blower itu bagian plastiknya tidak mudah meleleh oke pertama-tama kita panaskan dulu atau kita cairkan dulu ya pada timah yang ada di papan PCB nya pas dalam keadaan masih mencair lalu kita tancapkan saja kaki konektor casnya di papan PCB nya ya seperti itu nah biasanya melengkung ya pada papan PCB nya maka kita tahan menggunakan obeng seperti ini nah oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua lalu kita lakukan pengecekan pinnya apakah sudah betul-betul menyambung antara yang di konektor casnya dengan yang di papan PCB nya oke saya kira sudah nyambung ya setelah kita lakukan pengecekan tadi tahap selanjutnya yaitu kita akan lakukan pengetesan dulu oke ya sahabat teknisi HP Banua begitulah tutorial sederhana cara mengganti konektoritas yang mengalami kerusakan diakibatkan karena patah ya atau bisa juga berkarat dan lain sebagainya untuk tutorial ini ya sama ya teman-teman seperti yang tadi saya praktekkan nah itu saya sarankan untuk kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua jadi jika teman-teman melakukan pengecekan di cek ya jangan sampai kebalik biasanya penyebabnya yaitu kebalik ya teman-teman lalu dipaksakan mengakibatkan pada pin yang ada di konektor casnya itu patah ya oke setelah itu kita lakukan pengetesannya kita rapikan dulu dan jangan lupa ya untuk memasangkan soket antenanya nanti handphonenya tidak muncul sinyal ya jika kelupaan memasangkan antenanya itu saja kita pasangkan dulu beberapa baut untuk menahan penutupnya papan PCB ini ya sahabat teknisi HP Banua agar nanti pas melakukan pengecekan bisa melekat dengan benar ya oke nah ini nanti kita betulkan ya pada kabel antenanya ini supaya betul-betul sebabnya kalau nyangkut ya teman-teman itu bisa berpengaruh di sinyalnya nanti kalau kejepit ya oke kita lakukan pengetesan dulu untuk konektor casnya apakah sudah nyambung atau belum oke ya nyala ya sahabat teknisi HP Banua untuk handphonenya sudah menyala nah tapi itu masih ada muncul segitiga ya nah yang penting ini sudah nyambung nah ini tinggal menyesuaikan pada kabel datanya saja kita coba ganti-ganti dulu ya oke ya sahabat teknisi HP Banua begitulah tutorial cara mengganti konektor tes di semua tipe handphone ya bukan hak bukan untuk Samsung saja berlaku di Oppo, Pipo, Xiaomi, Realme dan yang lainnya nah begitu saja ya sahabat teknisi HP Banua disini tidak muncul lagi ya segitiganya ini permasalahan hanya di kabel datanya yang menyesuaikan begitu ya oke sekali lagi untuk sahabat teknisi HP Banua yang baru saja bergabung di channel saya ini silahkan tekan tombol subscribe jangan lupa di like juga bila teman-teman suka ya dan akhir dari tutorial ini saya ucapkan mohon maaf banyak mohon maaf sekali ya apabila ada penyampaian kata yang kurang bagus atau agak salah ya saya mohon maaf sekali dan untuk subscriber teknisi HP Banua saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian membuat saya semakin bersemangat dalam berbagi tutorial cara perbaikan handphone jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati